Udah kayak ex-mood gue, ya kan? Eksekutif muda. Halo kemana-kemana, salam bengis! Sebelum mulai, gue ada pantun dulu nih. Kesemanggi, beli bau manggis! Ketemu lagi dengan gue, Aslan Kings! Semangatnya luar biasa ya! Nah, kali ini gue akan review laptop yang bener-bener beda sama yang lainnya. Keren banget, yaitu laptop Asus Chromebook C214. Kalian mau lihat kekerennya kayak gimana? Langsung aja! Kemudian-kemudian, dari luarnya ini, Asus Chromebook C214, ini punya bodi ini ya keren banget. Pertama, dia ini comfortable. Comfortable itu apa sih? Comfortable itu bisa dari laptop seperti ini, yang kalian lihat. Dan bisa berubah jadi tablet. Lihat ya! Ini namanya Comfortable Flip. Dari tablet ke laptop lagi bisa! Dan ini, untuk semua sudut-sudutnya sudah pakai karet pengaman. Termasuk engselnya ini. Engselnya ini, dia semi dari plastik dan juga sempuran besi. Logam lah ya! Jadi, dia nggak gampang aus, nggak gampang hancur. Jadi, kalau misalnya kamu begini-begini, bulat-balik seperti ini, nggak bakal takut. Wah, ini bakal patah! Gimana, nggak usah takut! Oke! Dari sisi layarnya ini, Asus Chromebook C214, dia menggunakan layar 11,6 inch. Dengan rasio perbandingannya 16 banding 9. Oke, jenis LED-nya itu backlight. Backlight itu jadi kalau kena cahaya, dia nggak mantul. Oke! Dengan resolusinya itu HD. 1366 x 768 pixel. Wah, ini tajam ya! Berarti HD+. Nah, untuk monitornya itu kalian nggak usah takut, karena dia itu anti-glare. Anti-glare, jadi udah pake Corning Gorilla Glass 3. Dan ini udah 60 hertz. Kalau kamu nonton YouTube, segala macam, jadi nggak usah takut. Wah, mata sakit! Wah, gimana nih? Nggak, nggak usah takut. Ini udah pasti dijamin aman. Dan ini udah kerennya lagi monitornya ini. Dia udah pake native damage resistant. Native damage resistant itu seperti ini. Kalau kamu gores dengan misalnya, kuku kamu ada, dengan ini seperti ini, nggak usah takut. Karena nanti nggak bakal namanya langsung kena noda waris, segala macam. Kalau untuk pilihan warnanya itu nggak banyak, hanya ada satu. Dan warna satunya ini eksklusif banget, yaitu dark grey. Dark grey ini bikin laptop ini kelihatan lebih elegan. Eksklusif. Dan kalau ini bawa kemana-mana, wah, lihat dong. Udah kayak X-Mood gue. Ya kan? Executive muda. Asus Chromebook C214 ini udah pake prosesor yang pung-pungi banget. Yaitu Intel Celeron N4020 1,1 GHz. Powernya dia tuh up to sampai 2,8 GHz. Dengan menggunakan sistem operasi Chrome OS yang udah mendukung Play Store, artinya kalian bisa jalanin aplikasi apapun seperti menggunakan smartphone Android. Kelebihannya kalau dipake belajar atau kerja akan lebih nyaman. Ya kan? Karena dia itu layarnya gede. Dan ada keyboard fisiknya. Nah, kalian bisa pake aplikasi buat pengolah kata, preset, atau presentasi. Kalau kalian suka ngedit foto atau video yang sederhana ya, sederhananya di gedein, ya oke, tinggal download dari Google Play Store. Install, mainkan. Jadi nggak perlu repot-repot lagi nih buat cari software dari tempat lain. Laptop ini memiliki dimensi dengan ketebalan 2,01 cm. Tingginya 19,9 cm. Dan lebarnya 29,2 cm. Untuk berat laptop ini hanya 1,2 kg. Wah, ringan banget buat kamu yang aktif dan suka bawa laptop ini buat aktivitas. Asus Chromebook C214 Flip ini menggunakan baterai 3 cell, 50Wh, yang sebenarnya sanggup bertahan sampai 13 jam. Ya, tapi tergantung buat kegunaan masing-masing ya. Kalau kamu mau pake buat kerja, bisa sampai 13 jam. Tapi kalau buat main game, bisa kurang. Dan konsumsi listriknya tuh kecil banget. Hanya 45W. Lanjut, kita bahas ke konektivitasnya nih, dan Dian. Laptop Asus Chromebook C214 Flip ini, kalau kita lihat dari sisi portnya, memiliki 2 USB 3.2 generasi 2 type C. 1 USB 3.2 gen 1 type A dan 1 lagi jack combo. Kalau kita bilang itu sekarang jack combo bisa dipake buat mikrofon ataupun buat headphone. Oke? Dan 1 lagi itu untuk microSD reader. Kalau lihat dari audionya nih, nah laptop ini built-in speaker, tapi sayangnya nggak terlalu keras. Nah, kalau pendandin mau denger buat nonton atau misalnya buat yang lain, bisa pasang speaker tambahan. Jadi suaranya bisa langsung ke seluruh ruangan. Dan kalau Asus Chromebook ini, dia ada 2 kamera. Nah, ini yang kerennya nih. Kalau biasa tuh laptopnya cuma 1. Ini ada 2. Yang pertama nih ya, ini harus kita bentuk tablet dulu biar kelihatan benar-benar kelihatan ya. Nah, satu kameranya ini itu di posisi webcam ini, ya kan? Itu 1 megapixel aja. Tapi bisa merekam video sampai 720p. Nah, kalau satunya lagi di sini itu 5 megapixel. Bisa merekam sampai 1080p. Juga ada Bluetooth standar dan ada Wi-Fi. Jadi bisa internet-an gampang banget. Nah, ini bedanya. Sistem operasi dari Google Chrome OS sama sekali berbeda dengan sistem operasi Windows series biasanya. Dari sisi kebutuhan ruang untuk penempatan sistem operasi di media penyimpanan, Google Chrome OS ini jauh lebih hemat. Versi saat ini yaitu 64GB yang digunakan alias merupakan versi terbaru sampai saat ini tersedia untuk Chromebook Flip EC241 hanya berukuran total 11GB saja. Dan saat baru di-optifasi dari 32GB storage yang tersedia kita masih punya 18,2GB storage. Lumayan kan? Masih kurang. Kan? Masih ada Google Drive yang bisa ngebantu. Jadi aman banget deh. Oke, jadi Asus yang merupakan produsen asal Taiwan ini ternyata gak ngelupakan segmen pendidikan sama sekali loh. Cocok buat kalian yang lagi kuliah ataupun sekolah. Berapa sih harga dari Asus Chromebook C214 Flip ini? Harganya ternyata murah loh. Berjangkau. Hanya 6 jutaan saja. worth buying banget kan? Nah, buat kuman dan kuman yang pengen komen atau kasih tahu kelebihan atau kekurangan Asus Chromebook C214 Flip ini langsung aja tulis di komen. Oke? Dan sampai jumpa kita di review berikutnya dan salam pengis! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.